Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bagas Indra bertanya di di konten di konten pak polisi nih di konten pak polisi yang di konten pak polisi lele intinya untuk bibit lele yang bantet apakah tetap bisa sesuai pada waktunya pada waktu yang ditentukan maksudnya gini mungkin bibit lele yang bantet nih bisa gak dipanen sesuai waktunya kalau arti kata bantet kan harus udah ngerti Bang Bagas jadi arti kata bantet itu artinya panennya ya tidak sesuai waktunya temen-temennya sudah panen dia gak panen, bantet kalau lele bantet ini ada beberapa penanganan penanganan untuk solusilah kalau kita bilang lele bantet ini sial, ya memang sial karena gimana, kita kasih makannya rutin dianya gak gede gak sesuai waktunya penyebab lele bantet udah dibahas sebelumnya tapi biar jelas kita kita ulas lengkap disini yang pertama yang pertama kita harus tahu dulu lele bantet ini penyebabnya ada banyak ada beberapa faktor tapi kita bahasnya gak usah terlalu detail kalau kita terlalu detail kontennya kepanjangan intinya lele bantet ini tercipta dari beberapa faktor satu dari bibitnya bibitnya mungkin gak bibitnya bibitnya memang udah bibit bantet sortiran keberapa dari si penjual bibitnya udah disortir dia memang bibit lama gede akhirnya begitu sampai di 78 yang lain sampai 78 yang di usia 2 bulan dia udah 4 bulan baru 78 dicampur sama bibit yang ukuran 78 yang lain kebawalah ke kolom kita nah itu mungkin faktornya dari situ yang kedua karena memang faktor makan yang lain dapat asupan makan cukup dia enggak akhirnya dia bantet oke itu nomor 1 lele bantet berasal dari situ ini kita ulas detail nih tentang lele bantet yang kedua yang kedua panennya nah begitu yang temen-temennya panen kan dia gak panen nih solusinya kayak gimana nih kan yang ditanya sama bang bagasi indera nih masalah panen lele bantet panen gimana kalau panen berarti temen-temen sudah panen dia gak panen ini omongan biar gak muter-muter nih faktor kedua eh kedua nih pembahasan keduanya adalah temen-temennya udah panen dia gak panen nah ini harus kita apain kan gitu kan harus kita apain kalau gimana cara ngomongnya ya ini sebenarnya konten ini harusnya saya bahas dulu lele bantet untuk kolom terpal atau kolom tanah gitu ya kalau secara saya gamblang begini saya agak susah ngomongnya susahnya begini ketika saya saya bahas saya bahas umum aja terserah aja mau pakai kolom jangan bilang terserah lah ampun susahnya kalau ngomong ini kalau ngomong kagak pakai teks begini pemirsa nih bener-bener nih saya gak mau ngomong langsung soalnya intinya gini deh kalau lele bantet itu setelah temen-temennya panen kan dia masih kecil-kecil tuh masih ukur-ukuran sangkal masih ukur-ukuran 10-11 11-12 temen-temen itu panen tuh yang lain udah konsumsi dia masih ukur-ukuran palang nah lele seperti itu boleh kalian masukkan ke nomor 2 nih masukkan ke ikan lain yang ukuran seragam supaya gak terjadi kanibal umpama nih lele udah-udah panen semua nih set panen dari cortil udah dijual begitu ada yang yang masih sangkal nih masih sangkal yang sekilo isi 20 sekilo isi 18 kan anggap palang sangkal ini yang bantet-bantet nih ini gabungin lagi ke temen-temennya tuh solusinya gitu ya pemirsa jangan bang bagas aja nih buat pemirsa lelenya kita masukin ke ke kolom lain yang ukuran sejenis wah ini ini palang-palang disini wah ini sangkal sangkal disini ini berapa nih ukuran 13-14 oh disini nah tuh solusinya seperti itu kalau ukuran ukuran yang bantet nih lele bantet kenapa seperti itu harapannya adalah lele bantet ini kan seperti tadi saya bilang di poin pertama tuh ada dua kemungkinan apakah memang dari bibitnya atau dari asupan pakannya kalau sudah dimasukin ke temen-temennya yang lain dia mendapat pasukan asupan makan yang cukup kita start dari ukuran tersebut ya harapannya panen bareng karena bantet itu gak bisa dibilang memang faktor keturunan juga gak apa bukan faktor keturunan memang faktor takdir dia harus bantet selamanya enggak juga kalau dikasih makan cukup ya dia besar juga bisa juga bisa walaupun pertumbuhannya mungkin gak secepat yang lain tapi kan dengan seperti itu solusi daripada mau dikemanain kolom gak ada itu poin nomor dua poin nomor tiga nah itulah diskusi kita tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi poin nomor tiga gini lele bantetnya ini kita buang ke kolom tanah kolom tanah kita buang udah bantet udah buang ke kolom tanah kumpulin yang bantet-bantet kasih makannya limbah jangan kasih makan pelet kebanyakan makan ntar maksudnya jangan dikasih makan pokoknya udah 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 ada ini oni bantet-bantet jangan gabung ke main lain kenapa percuma makan banyak pelet dia makan banyak gak gede-gede gitu kan kalau bantet lempar aja ke kolom tanah jur udah kasih makan limbah usus ayam apa-apa apa-apa gitu ini kalau ngomong begini kan yang saya bilang kalau ngomong apa adanya kadang-kadang kita di demo wah ini sih ajarannya gak bener masa-masa keseru makan lele pake usus gitu kan intinya pemirsa gini untuk lele bantet lempar lah ke tempat lain poin nomor tiga nih tadi poin nomor nomor dua udah jelas tuh gabungin ke tempat lain ini solusi ketiganya lempar ke tempat lain kasih makan yang jangan pelet karena kalau pelet takutnya pelet dimakan banyak memang dasar tubuhnya bukan gak gede-gede lama gedenya gak ada takdir takdir yang mengharuskan maaf nih kalau manusia kan ada manusia kate tuh dikasih makan banyak tapi segitu-gitu juga orang manusia kate nah lele insyaallah sampai detik ini gak ada kalau kalaupun dia temannya panen dia ya gak dibilang bantet mungkin itu terlambat terlambat aja terlambat aja dengan faktor tadi poin nomor satu kalau nonton video ini detail insyaallah ngerti ngerti nih misalnya rekaman di jalanan nih saking kaget waktu saya udah jarang mengatak upload ya kita aja pemirsa udah jelas banget tuh eh poin nomor empat poin nomor empat masih panjang aja videonya kalau ngomong bantet panjang tuh nomor dua udah jelas digabungin ke temen-temennya nomor tiga nomor tiga nih tadi di asingkan poin nomor empat ini kecurangan curangnya gimana kalau kita lihat di ini ya nih di postingan di 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 facebook di grup-grup tuh jual lele sangkal jual lele palang gitu kan harganya jatuhin tuh teng 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 jatuhin kita tau tuh kan lagi di jalanan pemirsa abaikan kita tau tuh harga di jatuhin sekilo 18 ribu sekilo 20 ribu karena apa karena ini sangkal sortiran lele-lele bantet yang udah disortir ini poin nomor empat nih poin-poin ini ini bahasanya curang sih tapi bahasanya intinya ini saya sampaikan pahit manisnya saya sampaikan kalau kalian mau dengerin eh mau lakuin ya pilihan kalian pertanggung jawaban kalian sendiri enggak kalian lakuin Alhamdulillah kalau kalian jual lele bantet kalian tau ini lele lele bantet yang beli kasian kan bener gak yang beli lele ini kasian dong wah saya beli lele dia gak tau dia taunya beli ukuran wah saya beli lele sangkal di 20 ribu nih gini gini ukuran sekian sekian wah diseneng diambil dikasih makan dia kaget tau itu lele bantet yang kagak gede-gede dikasih makan kasih makan wah ya memang gede tapi lambat gedenya tapi dia akan jadi habis banyak nah tuh jadi poin nomor 4 ini intinya kita jual lele bantet-bantet itu kita kumpulin kita jual tuh kalau kalian tega seperti itu sama petani lain silahkan lakukan nah ada yang sangkal dibilang nah itu sangkal bantet tuh ada yang dibilang sangkal-sangkal murni kalau sangkal murni memang pertumbuhan BB78, 89, 90 terus naik-naik 10, 11 sampai ke ukuran sangkal tapi ini kan pertumbuhan normal ukuran sangkal nah ini dijual nah kalau harga ini biasanya lebih mahal sekilonya itu ya bisa 23 21 22 23 lah paling umum lah 23 ribu bukan bukan paling umum paling mahal 23 ribu 21, 22 tapi ini bukan lele sortiran bukan lele bantet ya kita pemirsa itu solusi untuk lele bantet semoga bermanfaat kalau saya salah omong salah kata kalau ada yang punya ide kalau ada yang bisa membenarkan omongan saya yang saya berlibat omong silahkan tulis di kolom komentar disini gak ada yang ahli gak ada yang jago gak ada yang gak ada yang hebat semua saya bicara versi saya berdasarkan pengalaman aja dan saya berwasiat gak bosen-bosen dah walaupun saya juga gak bener orangnya gak ada yang bener gak ada yang bener mau ustad mau apa juga pasti ada yang ngelakuin kesalahan pasti aja ada manusia gak lupa dari salah gak lupa dari dosa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati